Sejumlah tempat wisata dipadati wisatawan tak terkecuali di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, pemirsa wisatawan menikmati hari libur natal dan tahun baru di kawasan Malioboro. Ya, pemirsa meski di kawasan pedestria Malioboro kini telah sepi dari para pedagang yang berjualan, namun kawasan ini masih menjadi favorit bagi wisatawan. Di prediksi jumlah wisatawan yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta ini mencapai 4,1 juta orang. Wisatawan yang datang ke Malioboro bisa menikmati suasana kota Yogyakarta sembari berjalan-jalan atau sekedar duduk-duduk santai di area pedestrian. Setelah lelah berkeliling area pedestrian, wisatawan juga bisa menuju ke teras Malioboro untuk mencicipi hidangan khas Yogyakarta seperti gudeg atau mencari souvenir hingga batik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, Pem Arwista dan juga Pem Arwista saat ini suasana di area Malioboro, saya bisa katakan sudah ramai dipadati oleh para wisatawan. Tak hanya dari dalam kota saja, tapi juga dari luar daerah begitu yang menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Nah, memang untuk saat ini juga sejumlah aktivitas begitu ya, mulai dari Becak dan juga Andong ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan ketika berada di area pedestrian Malioboro. Nah, saya akan berbincang sebentar ya dengan Pak siapa ini Pak? Bapak Pardy, ini selaku kusir Andong yang ada di area Malioboro ya. Nah, Pak Pardy bisa disampaikan nih dengan hari-hari biasa sama hari libur seperti ini, kenaikannya berapa kali lipat Pak? Karena kayaknya ya sekitar 3 kali lipat lah, dari hari biasa, kalau liburan ini lebih banyak ya. Nah, untuk harga 1 kali, untuk 1 putaran begitu Pak dari Malioboro menuju ke Kraton ini, apakah ada kenaikan juga? Biasanya berapa? Sekarang berapa? Kalau biasa, hari biasa itu 200, kalau hari liburan ini 300 ya. Soalnya berhubung jalannya macet, ya. Terima kasih Pak Pardy atas waktunya. Nah, pemirsa memang itu dirasakan tidak hanya dari Pak Pardy begitu ya, selaku salah satu kusir Andong yang ada di Malioboro. Omset penjualan yang ada di area teras Malioboro pun juga dirasakan oleh para penjual di sana yang menjajakan jajanan dan juga souvenir. Mereka pun juga merasa dengan adanya kedatangan dari para wisatawan di masa libur Natal dan Tahun Baru ini, omsetnya meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Dan selain itu juga, bagi para pengelola maupun juga dari Satlantas, Polresta, Jogja pun juga akan melakukan rekayasa jalan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di area jalan Malioboro hingga siang hari ini. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Pram dan juga Arlista yang ada di studio. Terima kasih banyak atas laporannya Anissa Rizky ya. Ini mendekati akhir tahun banyak yang liburan jadi iri ya Pramnya kita ya. Dari hati seperti itu. Gak apa-apa, cuma kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Demi pemirsa dan... Terima kasih.